Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Sukatira di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul jenazah dalam tembok cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Fatiha bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya tentunya tak usah berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya ia sebenarnya tidak terkejut dengan apa yang terjadi dengan dirinya karena ini bukan kali pertama Heidi seperti ini Heidi turun ke sungai menggosok noda merah pada tangan dan seluruh anggota tubuhnya ia berendam di bawah permukaan air di bawah permukaan air saat itu ada sesosok penguasa sungai yaitu buaya rawa yang biasanya berendam di balombur makhluk berkaki empat ini sedang mengintai Heidi lantaran tertarik dengan aroma darah yang mengalir melalui tubuhnya usai mencuci bersih dari noda darah kini ia mencari batas melindungan untuk melindungi diri dari serangan buaya yang sebenarnya dia sendiri tidak tahu jadi setelah ini berencana akan membuang pakaiannya sebab ia tahu darah ini pastilah berasal dari darah seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya semalam sampai setelahnya ia tidak sadarkan diri lagi jikalau ternyata dirinya dari sisi yang lain menyelesaikan urusannya sudah pasti urusannya berakhir dengan akhir menghabisi nyawa orang tersebut dari beberapa kejadian yang sudah menimpa Heidi serta adanya banyak bukti bahwa dirinya dari sisi yang lain yang telah menghabisi nyawa orang lain ia membiarkan saja semuanya terjadi baginya sekarang tidak masalah asalkan tidak merugikan dirinya Heidi menoleh ke kanan dan ke kiri coba-coba mencari baju kaos miliknya akan tetapi saat ini ia tidak menemukan apa-apa Heidi merasakan tulang persendiannya mengalami lindu parah terkejut saat mendapati baju yang dicarinya tersanggup di ujung ranting pohon gaharu aku akan meminjam tubuhmu sampai aku selesai dengan tujuanku Heidi membaca tulisan darah di bajunya dirinya sesungguhnya mulai paham bahwa dia sekarang memiliki dua jiwa yang berbeda orang yang mengambil tubuhnya mungkin saja adalah orang yang tidak selesai dengan dendamnya dari masa lalu sehingga memanfaatkan tubuh orang lain untuk membalas sekarang banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di kota ini ia pahami memiliki keterkaitan kuat dengan dirinya dan lebih celakanya lagi ia kini merasa baik-baik saja membiasakan orang dibalik dirinya melakukan aksis hadis Heidi bisa memaklumi sebagai orang lemah yang selalu kalah dan tidak pernah menang terhadap orang-orang yang selalu menginimidasi dirinya mungkin begitu juga yang dilakukan oleh sisi lain jika lo dahulu waktu hidupnya tidak bisa membalas dendam maka dendamnya hanya bisa dilakukan saat sudah mati maka tidaklah heran jika tubuhnya digunakan sebagai alat pembalas dendam untuk membunuh semua musuhnya di masa lalu setelah selesai mandi Heidi tetap mengenakan pakaian itu akan tetapi posisinya dibalik sehingga tulisan berdarah tidak terlihat dari belakang bagaimana orang aneh ini selalu membawaku ke tempat seperti ini Heidi berucap sendiri ia menggerutu sebab beberapa kali terjatuh dalam semak pelukar harusnya jika ia bisa berkomunikasi ia ingin meminta beristirahatlah di tempat yang lebih nyaman atau minimal kembali ke rumah setelah mandi bersih Heidi menerobos rawat dalam semak pelukar walaupun dia berhasil keluar akan tetapi pakaian yang digunakan berubah menjadi coklat oleh lumpur ah selalu menyusahkan berjuang sampai jatuh bangun dan terjerembab beberapa kali sampai ke dalam lumpur gambut akhirnya sampai juga dirinya di tepi jalan dalam kondisi badan yang payah Heidi pun akhirnya menemukan jalan asfal dan berjalan pada sisinya berharap akan bertemu orang untuk memberikan tumpangan gratis lagi seperti kemari di saat itu berjalan seperti hari kemari menelusuri sisi jalan asfal yang berkerikir sesekali kadang ia berjinjit karena kesakitan lantaran tidak mengenakan alas kaki di saat mulai kelelahan ketika itu seorang pemuda yang kemarin menawarkan tumpangan motor padanya melihat kembali Heidi Heidi yang merasa pemuda ini akan menawarkan tumpangan lagi langsung memasang wajah penuh senyum berharap pemuda itu akan singgah mengambirinya dan dia pun melabaikan tangan pemuda yang kemarin keheranan melihat Heidi tidak berani menyinggahi lelaki ini lagi sebab baginya berbahaya apalagi ia tak tahu tidak ada yang berani mendekati rumah tua di sana kecuali memang keluarganya Heidi dengan percaya dirinya saat itu melambai tetapi pemuda itu bukannya berhenti dia malah langsung tajab gas meninggalkan Heidi yang terbengong melihat kelakuan pemuda itu kurang ajar maki Heidi dia melihat pemuda itu hanya menggeleng kepala Heidi masih berjalan menyusuri jalan berharap pada orang lagi yang akan menawarkan tumpangan padanya mengingat rumahnya masih sangat jauh dari sini lebih dari 30 menit lamanya berjalan kaki namun tidak ada satupun orang kendaraan yang lewat sehingga mau tidak mau ia terus berjalan di sisi asma lelah keringat basah bersucuran di punggung ia pun sejenak sehingga mengistirahatkan persendian kakinya yang sakit sembari mencari tempat duduk yang nyaman ia malah mendapatkan batu sebesar helm karena merasa haus dia pun mengistirahatkan tubuhnya tidak berselang lama ia duduk beristirahat dari kejauhan Heidi nampak kembali melihat mobil pickup dengan bug terbuka menuju arahnya ah kebetulan ujar Heidi ia pun berdiri bersiap untuk mencegah Heidi melambaikan tangan mobil pun lalu berhenti bang bisa menumpang ikut sampai sana menuju ke arah rumahnya sopir pickup yang saat itu memperhatikan seluruh tubuh Heidi berlumpur berpikir untuk menyuruhnya masuk padahal dirinya hanya sendiri bisa tapi duduk di belakang ya iya bang tidak apa-apa balasnya naik aja bang ah makasih bang ucap Heidi dia pun melompat masuk ke dalam bug yang saat itu bermuatan buah kelapa mobil pun berjalan di bug belakang ia menikmati udara yang mendinginkan tubuhnya yang tadi panas berkeringat kurang lebih 15 menit berjalanan sopir mobil ini menurunkan kecepatan mobil ia melihat beberapa orang polisi lalu lintas berada di tengah jalan Heidi penasaran ada apa di depan sana coba juga dia ikut menoleh ke depan dilihatnya di sana saat ini sedang ada beberapa anggota polisi dan beberapa unit mobil yang terparkir di sebelah kiri jalan sedang mengevakuasi 3 orang jenazah di dalam mobil ambulan Heidi yang paham perbuatan siapa itu hanya meneguk air liurnya sendiri sejenak otak Heidi dibuat terputar ia merasakan panas dingin rasa takut melintas di hati ada dorongan rasa ingin tertawa namun ia berusaha untuk menahannya Heidi masih sangat ingat bagaimana beberapa malam lalu ada 3 orang asing bisa masuk ke halaman rumah membawa senjata tajak serta menyerang dan langsung mencari dirinya secara membabi buta tanpa alasan apapun Heidi berusaha untuk mengingat setiap kejadian beberapa hari yang lalu akan tetapi ia tidak mampu untuk mengingat semuanya disebabkan jika sudah tubuh lemahnya dikendalikan dirinya dari sisi yang lain Heidi sama sekali tidak kuasa menguasai serta mengendalikannya fisik dan fikirannya sendiri walaupun memaksa untuk mengingat-ingat kembali momen itu dia benar-benar tidak kuasa untuk mengingat keseluruhannya semakin Heidi berpikir hanya justru akan membuatnya semakin bingung dengan tiap alurnya apabila dipikir secara logika sesungguhnya tubuh yang lemah ini tidak akan mampu bertahan melawan 3 orang sekaligus tapi bagaimana bisa sisi lain dari dirinya bisa mengalahkan 3 orang sekaligus dengan mudah dan bahkan membantainya tanpa ampun dahulu Heidi sempat mengutuk sisi lain yang menguasai dirinya bagaimana bisa ia membunuh semua orang yang menyakitinya akan tetapi bodohnya kenapa sisi lainnya bisa-bisanya membuang mayat semua korbannya tidak jauh dari rumah tempat ia tinggal tambah panas dingin tubuhnya keringat basah mengucur melalui lubang pori-pori kulit dan bau apalagi yang melihat korban-korban itu terbujur kaku ditangani oleh polisi saat mobil pick up melewati aktivitas mereka beberapa anggota polisi memerhatikan Heidi yang saat itu duduk di belakang bak pick up mereka memerhatikannya bukan karena curiga melainkan karena lelaki ini terlihat aneh separuh tubuhnya kotor dipenuhi oleh lumpur tubuh Heidi kotor tetapi para polisi ini sama sekali tidak mempertulikannya sebab mereka tidak ada urusan sama sekali dengan orang yang sedang duduk di belakang bau pick up mobil pick up ini masih melanjutkan perjalanannya walaupun tadinya sempat berjalan pelan tetapi setelah melampaui petugas yang bekerja tadi mobilnya kembali berjalan dengan kecepatan normal kembali mobil pick up ini berjalan bergerak lurus hingga mendekati rumah lalu Heidi pun segera memberi kode dengan cara memukul-mukul bak belakang sebab berteriak pasti tidak akan didengar suaranya karena kalah oleh angin tangan Heidi memukul bak pick up sopir pick up mendengar kode tersebut melirik kesepion stop dimana bang tanyanya pada Heidi stop di depan bang di rumah depan mobil pick up pun berhenti di sisi kiri jalan persis di depan rumah dimana rumahnya bang tanya sopir itu lagi aku tinggal disitu ucap Heidi menuju ke rumah yang ditempatinya oh sampai hantau yang tinggal disitu iya saya lalu ia melompat turun memberikan salam dan ucapan terima kasih kepada sopir tadi dengan pakaiannya yang kotor sesampainya di depan rumah Heidi memandangi rumah tua ini mulai dari atapnya sampai ke dinding dindingnya yang lapu sehingga sepeda motornya masih terparkir aman di bawah teras akar pohon beringin menjuntai meniti sebagian atap rumah tua ini burung-burung gereja menjadi kanya ladang tempat memakan biji-biji beringin sehingga alaman rumah ini dipenuhi oleh biji berwarna merah sebesar telur ikan di dalam kepala Heidi masih menyimpan sebuah pertanyaan besar apa sebenarnya yang tersembunyi dalam rumah kosong ini kenapa dirinya selalu diincar dan diburu oleh orang lain apakah ada rahasia tertentu di dalamnya harta karun atau apapun itu jika harta karun kenapa tidak mereka ambil justru membiarkan rumah ini dibiarkan kosong selama bertahun-tahun apa ada hal mistis di dalamnya atau ada sebab tertentu sehingga ada yang tidak ingin rumah ini ditempati oleh siapapun Heidi coba menyanggah pikirannya sendiri dia yang awalnya tidak memiliki musuh tiba-tiba saja sekarang menjadi target pembunuhan oleh orang yang tidak dia kenal karena tidak ingin berlarut-larut dengan sebuah pertanyaan bodoh di dalam kepalanya Heidi pun memutuskan untuk membuka sebuah tabir dalam setiap ruangan yang ada di rumah ini pertama yang ingin dibukanya adalah sebuah ruangan sekat yang berada persis di belakang tempat tidurnya bermodalkan legis kecil beserta baju kaos yang diikatkan melingkar di kepalanya untuk menutupi rongga pada hidup Heidi pun membongkar sekat dinding di rumah ini untuk melepas papan dinding pemisah dalam beberapa ayunan pukulan demi pukulan ia lepaskan pada dinding untuk melepaskan paku-paku sebagian telah berkarat dimakan usia Heidi terus memukul sampai beberapa kepingnya hancur lepas apapun yang akan terjadi setelah ini dalam hatinya sudah berkata bertekad untuk menceritakan apa dibalik rahasia besar yang tersembunyi sehingga dirinya selalu diteror oleh orang asing Heidi tidak lagi mengindahkan peringatan yang pernah disampaikan oleh Johar padanya dirinya berpikir jikapun akan terjadi sesuatu padanya bukankah selama ini hidupnya selalu dalam ancaman orang lain juga bahkan dengan terang-terangan diserang bahkan akan dimatikan tetapi apa dirinya sampai sekarang masih baik-baik saja Heidi percaya sisi lain dirinya yang nantinya akan selalu siap membelanya bisa-bisa apabila dihadapkan pada bahaya yang besar saat dinding papan dipukul debu-debu berterbangat atap rumah yang rapuh pun mulai berjatuhan akibat lapuk termakan usia satu persatu anak papan dilepas menggunakan legis kecil hingga bisa mendapati seluruh dindingnya terbuka semua saat berada masuk dalam ruangan ini Heidi mendapati banyak sekali berkotak-kotak lemari kecil model koper kuno dari zaman pertengahan setiap kopernya dipasang gemau khusus Heidi menghitung di ruangan ini total ada sekitar 12 koper yang disimpan dalam rak khusus setiap permukaan koper dijaga dengan dilapisi plastik transparan kontan saja ini menjadi pertanyaan penting di dalam kepalanya apa dibalik isi koper ini semua sehingga pemilik rumah sampai membuat ruangan khusus untuk menyimpan sebenarnya ada banyak sekali rahasia di rumah ini disembunyikan oleh pemilik dahulu sebelum meninggal dunia tapi sayangnya tujuan menyembunyikan segala rahasia itu kini terkubur bersama orangnya tanpa ada orang yang mengetahui dibalik tujuannya sampai-sampai mereka rela menjaganya sampai mati apa mungkin ada orang lain yang selama ini ingin memiliki tempat ini sampai-sampai mereka rela melakukan apa saja untuk mengusir penghuni rumah termasuk membunuh diantara peti mati ada sebuah buk peti yang lebih besar menjadi pusat perhatian mata Heidi warnanya soh namun tetap terlihat mencolok beserta tulisan dengan ejaan bahasa Belanda yang bertuliskan logi persahabatan Heidi tidak paham tulisan ini namun karena ia memiliki ponsel Android coba mencari tahu apa arti tulisan Belanda dalam sampul koper setelah ditelisik logo serta lukisannya berasal dari tahun 1818 di salah satu bangunan kuno yang dahulu pernah dibangun oleh kaum elit Jawa Belanda sebagai persahabatan antara kaum pribumi dan elit Belanda pada zaman dahulu ada kelompok persatuan mereka berasal dari para pemuja iblis kelompok ini banyak sekali memiliki anggota konon mereka yang diduga bagian dari para kelompok penyembah setanisme yaitu mereka yang berasal dari kelompok-kelompok menyambut keterangan dajah salah satu pemimpin mereka bernama Analis hidup lebih dari ratusan tahun memiliki banyak pengikut dari seluruh Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya kelompok binan wanita ini tersebar ke setiap sudut kehidupan masyarakat atas dan bawah bahkan ajaran mereka terhadap sihir dan kanibalisme masih ada hingga saat ini dan mereka mempraktekannya sampai saat ini persatuan kelompok ini dahulunya sudah pernah ditumpas oleh seorang agen bernama Galif namun mereka yang bertahan tetap masih ada dan terus menjaga dan melindungi tempat-tempat sakran kelompok ini karena pernah Sarah Eddie merusak koper besar ini dengan cara merusak kotaknya dengan cara memukul menggunakan beda tajam sehingga koper besar ini pun hancur sah bisa membuka koper ini Eddie mengeluarkan isinya ia mengambil sebuah kain biasa berwarna hijau dengan desain kembang vintage di kain lebar ini dirinya melihat bercak berwarna coklat tua Eddie coba menciumnya akan tetapi tidak mengeluarkan bau apapun ah cuma ini isinya kenapa harus digembok dalam koper ia berbicara sendiri dalam hatinya padahal berharap ada sesuatu yang menghasilkan uang yang bisa ia ambil manfaatnya namun ia dapat hanyalah kain bekas yang kotor karena ada banyaknya koper-koper yang bersusun tidak semua koper ia buka semua walaupun sudah lebih dari empat koper yang dibongkar paksa namun isinya hanyalah dokumen-dokumen biasa serta beberapa kitabertulis aksara jawa kuno yang tidak tahu apa isi dari tulisannya karena ekspetasinya yang terlalu tinggi justru hanya membuat Eddie jengkel dia pun kembali membongkar dinding sebelah kali ini pertahanan dindingnya jauh lebih kuat papan-papan yang digunakan menggunakan bahan material kayu ulit kayu yang amat terkenal kekuatannya untuk membongkar dinding sebelah tentu bukanlah perkara mudah sebab dibutuhkan tenaga ekstra untuk membukanya tidak cukup dengan lagi saja kali ini Eddie juga menggunakan palu besar ujung tumpul palu yang besar itu ia hantamkan berulang-ulang hingga salah satu papan ulin ini pecah dengan sedikit tenaga yang tersisa ia mengoyak papannya dengan cara mencabut menjepit paku yang tertanam pada bagian kayu setelah dinding sebelah dibuka Eddie mendapati ruangan kecil dalam ruangan ini ia menemukan patung wanita berwarna putih patung itu posisinya berdeba dalam sebuah peti di bawahnya dilapisi dengan kasur kapur Eddie yang melihat patung ini terpana sebab ukiranya begitu nampak sempurna menggambarkan kerutan serta garis wajah yang sempurna bibir patung ini terukir sempurna Eddie yang menyukai patung ini tersenyum ia coba mengangkatnya apakah patung ini berat? saat ia coba mengendoh ternyata ia mampu membawanya patung ini bukanlah patung yang terukir dari batu ataupun kayu melainkan berasal dari batu kapur padat namun ringan entah bagaimana dahulu mereka membuat patung bisa sempurna ini sepanjang hidup Eddie belum pernah dirinya melihat sebuah ukiran patungnya menggambarkan sosok lekuk kemolekan dari keindahan seorang wanita dimana setiap lekuk tubuhnya digambarkan begitu detail dan sempurna saat melihat patung ini ia tidak melihatnya sebagai patung biasa namun lebih mirip seperti seorang gadis yang tertidur saat bersusah payah membawanya Eddie menyimpan patung antik ini sebelah pembaringannya tidur kain berwarna hijau tadi ia ambil lalu membalur seluruh tubuh patung belum puas menguak seluruh misteri yang tersembunyi dalam rumah ini kali ini dia kembali membongkar sekat dinding lainnya dalam sekat ini juga ia sembunyikan sebuah ruangan khusus yang menyimpan beberapa buku bersambul gelap buku-buku ini lebih mirip seperti kitab hanya saja ia tidak tahu aksara dalam tulisannya tiap lembaran kertasnya lebar seperti dibikin dari kulit binatang yang dikeringkan buku-buku besar ini mengeluarkan aroma yang busuk jiwa keingintauan Eddie semakin menjadi-jadi dia yang penasaran coba membuka tiap lembar isinya untuk mencari tahu informasi apa di dalamnya salah satu lembaran kitab lainnya juga ia buka kitab ini meskipun memiliki bentuk sampul yang berbeda-beda namun semua isinya sama anehnya semua bahan utama untuk menulisnya juga sama apakah mungkin belasan kitab ini disini memiliki isi yang sama semua tapi anehnya kenapa mereka tidak menulisnya pada kertas biasa bukanlah lebih bagus lebih awet resiko kerusakan juga kecil daripada menggunakan bahan yang berasal dari kulit karena penasaran Eddie memerhatikan detail-detail lembaran kulit ini jika melihat tekstur serta bentuknya belum pernah yang mendapatkan tekstur kulit dari sapi seperti ini ciri-cirinya justru terkesan lebih mirip seperti kulit tubuh manusia ah tapi rasanya tidak mungkin ada orang segila itu yang melakukan aktivitas seperti ini bisa melakukan kejahatan seperti itu apakah kulit manusia juga bisa dikeringkan seperti kulit pada sapi bila bicara hasil maka kita akan bicara sebab penyebab artinya informasi ini berisi tentang ilmu pengetahuan beberapa puluh tahun silam tepatnya di tahun 1957 pernah terjadi sebuah peristiwa yang menggegarkan dari kepolisian kerajaan Inggris tentang seorang pembunuh berantai bernama Edgen jika belum tahu Edgen kalian bisa menceritahu profilnya di Google kenapa membahas Edgen seperti kata saya tadi apabila bicara hasil maka kita akan membahas prosesnya kisah Edgen tidak hanya seorang pembunuh saja ia juga pencuri mayat dari kuburan mayat dari curiannya yang kumpulkan untuk membuat barang keracinan tetapi dari cerita Edgen kita akan mempelajari aktivitas seorang pembunuh serta tanda-tandanya agar kita sebagai orang tua bisa lebih hati-hati dalam menjaga anak-anak kita dari lingkungan ataupun orang-orang yang memiliki ciri karakter seorang psikopat artinya dalam kisah ini kita akan mengambil ibro kebaikan bukan semata-mata mengisahkan kengerian saja tanpa menyelesaikan informasi sejak ayahnya meninggal Edgen dan kakaknya dengan sekuat tenaga menggantikan semua pekerjaan ayahnya semasa hidup Edgen berjuang meski harus melawan tekanan masyarakat dan juga ibunya sendiri yang pada dasarnya memiliki jiwa psikopat tidak jarang setiap kali melakukan kesalahan Edgen dipukul disiksa dan disakiti oleh ibunya karena sejak kecil Ed sudah terbiasa hidup di lingkungan yang keras maka ia semakin terbiasa melihat hal yang aneh-aneh terkait kematian dan pembunuhan serta berkelahian saat masa kecil seorang terbiasakan kekerasan dari orang terdekat ternyata lambat laun aktivitas kekerasan yang dialaminya seolah menjadi proses pencucian otak apa yang dialami oleh Ed di masa kecil membuat dirinya memiliki jiwa membunuh yang mengerika dia membunuh beberapa orang yang rata-rata adalah tetangganya sendiri dalam ceritanya yang ia kisahkan dengan pihak kepolisian Ed melakukan tindakan ini dengan sadar tanpa sedikit pun pernah merasa bersalah ataupun menyesal selain itu Ed juga melakukan hobi baru yaitu mencuri maya saat ia tahu ada orang yang baru mati ia akan mencuri mayatnya serta membongkarnya lalu mayat yang sudah ia curi keburannya akan dikembalikan seperti semula sehingga tidak ada yang mengetahui jika kuburan tersebut sudah dibongkar setelah memperbaiki makam agar tidak kelihatan Ed akan membawa mayat curian itu ke dalam rumahnya untuk melakukan setiap aktivitas yang aneh yang dia sukai yaitu menguliti jenazah dan mengambil kulitnya untuk dibuat cindra mata berubah dompet sabuk dan lain sebagainya polisi yang menangani kasus dari Ed Gain dahulu mengatakan kalau pria ini ada kemungkinan mengalami penyakit nekrofolia seperti gawat kelainan yang dimiliki oleh Ed membuat dia suka sekali berhubungan badan dengan mayat wanita selain masalah nekrofilia Ed juga mengalami sehizoperinia sehingga apa yang dilakukan tidak mengaruhi emosi bersalah apa yang membuat seorang bisa melakukan tindakan kejahatan seperti ini itu semua karena terbentuk melalui rumahnya sendiri lalu didukung oleh lingkungan yang kurang baik untuk masa pertumbuhannya mendidik anak dimulai dari rumah sebab penjahat sejatinya dibentuk mulai dari rumah lebih berbahaya daripada penjahat yang terbentuk di jalan rumah dan lingkungan sama-sama memiliki peran penting dalam membentuk karakter sebuah tempat inilah para orang baik dan orang jahat dibesarkan itulah mengapa kita orang tua sangat dilarang melakukan aktivitas kekerasan berkelai sama keluarga terutama orang tua yang terbiasa berkelai serta bercerita tentang kekerasan di depan anak-anak mereka sendiri saat sambul pada kitab dibuka Hedi tidak mendapatkan tulisan apapun yang bisa dibaca yang ia dapat hanyalah simbol tulisan yang membentuk simbol-simbolasi yang belum pernah ia lihat sebelumnya anehnya lagi di kitab sebesar ini ia tidak menemukan satu petunjuk maksud dari setiap kata misteri hanya berisi simbol-simbol aneh setiap kali membuka lembaran demi lembaran satu persatu hanya membuat dirinya semakin bingung tidak ada arti logo dari beberapa ilustrasi gambar dan simbol terkadang ada gambar yang diilustrasikan untuk menjelaskan maksud dari isi tulisan simbol di wawahnya pada sudut lembaran ada sureten yang membentuk sebuah bagian seperti rumus huruf-hurufnya apabila dilat sepintas bentuknya seperti tulisan Arab Sambu akan tetapi apabila ditulisik lagi dengan sungguh-sungguh tulisan-tulisan itu bukanlah berasal dari tulisan Arab melainkan tulisan kuno yang mungkin usianya sudah ribuan tahun merasa aneh dan tidak menemukan apapun sebagai petunjuk Edi menutup kembali sambulnya saat tertutup tanpa sengaja satu lembar halaman bergambar ilustrasi dua laki-laki jatuh ke lantai sampai akhirnya pada beberapa lembar berikutnya Edi menemukan ilustrasi gambar seorang laki-laki yang berdiri di sebelah yaitu sebuah bayangan yang memiliki tinggi dua kali lipat dari tubuh seorang di depan ilustrator juga menggambarkan bagian dari seorang memiliki tiga runcing tanda mirip tanduk menghadap ke depan walaupun tumbuh di kepala namun tanduk tersebut terlihat lebih mirip seperti taring babi karena penasarannya tidak terjawab Edi mengambil lembaran yang jatuh tadi ia memandangnya untuk memperhatikan gambarnya dalam dalam meskipun ia tidak bisa membacanya namun ilustrasi itu seperti mengisahkan seorang laki-laki memiliki dua tubuh berbeda pada dua waktu yang sama saat memperhatikan gambar ini dalam memori kecilnya lahir sebuah ingatan seakan mengenali bahwa sebelumnya yang seperti pernah melihat ilustrasi ini hanya saja dia lupa dimana dan waktunya kapan karena bingung dan tidak bisa mengingatnya sama sekali dia memasukkan kembali lembaran terpisah tadi ke bawah sambun namun beberapa detik kemudian Edi barulah menyadari ternyata alaman ini dulunya pernah dia lihat ketika itu ia membaca saat dirinya masih menyewa barakos di tempat mulisa meskipun dirbilang sama namun bedanya yang dia temukan dahulu tulisannya tidaklah seperti ini melainkan ilustrasi gambar di bawah ilustrasi gambar ada sebuah ejaan mirip mantra yang tersusun dan dengan ejaan latin yang aneh tiap susunan kata-kata tidak ada yang rapi namun tetap bisa dibaca Edi jadi berpikir apakah kitab ini memiliki banyak salinan salah satunya yang dahulu dirinya ia dapatkan di rumah kos dulu salinan dahulu menggunakan bahasa latin sedangkan ini sepertinya menggunakan bahasa aslinya waktu mendapatkan kitab salinan kitab seperti ini ia sempat membaca mantra latinnya sampai beberapa kata wesai membaca ia pun membuangnya begitu saja sebab menurutnya tidak ada yang aneh dan tidak ada yang istimewa juga tanpa dirinya tahu maksud dan penggunaan di dalam urayan katanya ia juga ingat salinan ilustrasinya sama persis dulunya yang merasa salinan itu bukanlah sesuatu yang penting apalagi lembaran itu berbau kitab ini juga sama persis seperti bau lembaran yang dia temukan bahkan sama banyak seperti kulit sapi yang dikeringkan namun memiliki tekstur yang lebih lemah dengan tanda bintik-bintik kita kitab ini menjadi bau bukanlah sesuatu yang aneh karena ia paham bahan materi yang diolah terbuat dari kulit binata selama bertahun-tahun dibiarkan lembab tidak terkena matahari maka pantas saja kulit ini menjadi bau karena pada dasarnya bahan ini memang berbahannya mudah busu namun proses pengeringan yang lama membuatnya bertahan dan tidak berbau karena tidak tahu manfaat dari kitab ini Edim mengabaikannya ia coba menggeledah sudut-sudut yang lain dalam ruangan ini terus mencari tahu apakah ada benda berharga yang disimpan oleh pemilik sebelumnya yang bisa ia ambil saat mencari tanda yang lain yang menurutnya mungkin ada yang lebih berharga Edi tiba-tiba saja mengingat suatu yang tadi sempat dilupakan dia diam sejenak coba merenuh saat selesai mengeja salinan itu bukankah pada malamnya terjadi proses perubahan dalam tubuhnya ia merasakan seluruh badannya mengeja darah yang mengalir dalam urat nadi darahnya terasa panas seperti terbakar bahkan sampai dirinya meminum beberapa gelas pun tetap saja merasakan kawusan Edi masih mengingat-ingat betul malam itu ia kesakitan dan mengalami panas yang tinggi seluruh permukaan kulit terasa serbakan melalupas sampai sampai pada malam itu merbakan badannya di kamar mandi sembari menarik air keran yang digalirkan pada selah dan menyiram seluruh anggota badannya agar seluruh tubuhnya menjadi basah setelah kejadian malam itu barulah Edi menyadari bahwa setelahnya ia sering terbangun di tempat-tempat yang tidak semestinya ia bisa berjalan menaiki motor tanpa ia tahu siapa sebenarnya yang telah mengendalikan fisiknya Edi kembali lagi ke kitab yang tadi sempat ia lepas setelah menyadari penyebab penyakit ini berasal dari salinan kitab yang ternyata mengubah separuh hidupnya ini kini ia mulai sadar bahwa penyakitnya berasal dari kitab huruf latin yang dibacanya merupakan sebuah mantra kuno iblis yang dapat menggandakan sisi dirinya yang lain sehingga mengguna sosok iblis yang bersemayan dalam dirinya kini dirinya mulai mengetahui tentang tabir misteri terhadap asal muasal penyakitnya rupanya memiliki semua hubungan dengan rumah ini Edi coba menelusuri jejak pikirannya dia berkeyakinan sebelum dirinya menyewa barakos tempat mulisa orang sebelum dirinya adalah salah satu anggota sekte ia adalah bagian dari orang yang melindungi dan menjaga rumah ini bisa jadi dia tahu bagaimana melepas sisi lain dalam dirinya adalah bagian dari anggota sekte yang dahulu sempat diebohkan ada di kota ini itulah mengapa segala teror tentang kutukan yang terjadi pada orang lain dan sebagian yang tidak berlaku pada Edi bahkan ketika dirinya membongkar setiap pekat ruangan di rumah ini ia tidak menemukan tanda apapun yang menakutkan ataupun mencoloh semuanya seperti biasa-biasa saja tanpa yang dikisahkan orang tentang keangkeran ini sebenarnya sama sekali tidak ia temui selama tinggal di sini ternyata ada sebuah iblis yang dapat menjadi tamenya menangkal serangan-serangan dari penguasa rumah atau justru sebaliknya dialah yang saat ini menjadi penguasanya segala kisah kengeriannya yang diceritakan oleh warga hanyalah jadi sebuah isapan jempol belaka merupa kisah dongeng yang sering dikisahkan kepada anak kanan mereka ternyata tidak berlaku sama sekali pada Edi justru ia kini lebih leluasa dalam menguasai tiap jengkalnya di setiap dinding ditemukan kotak-kotak kecil semua kotak itu ia buka satu persatu semua yang ada di situ tidak satu pun luput dari pencariannya beberapa bungkus kemenyan juga dia temukan semuanya terampar pada lantai-lantai kayu di tempat ini manik-manik pakaian serta beberapa koleksi baju bekas yang pada bagian dada depan dan beberapa sudut lainnya terlihat bekas sobeka beberapa pakaian pada tempat-tempat tertentu juga ditemukan sebuah noda hitam yang nampaknya bekas darah baju-baju ini sebagian telah lapuk dan rusak meski awalnya Edi menganggap ini hanyalah sobekan baju biasa akan tetapi setiap baju sobekan tersebut di sisinya selalu ada bercak coklat yang mencoba mencium aroma apa pada bau dari becak ini akan tetapi hidungnya juga memiliki keterbatasan indera penciuman seisi sudut ruangan ini tercium bau busuk beberapa rantai terlihat menggantung di atas langit-langit rumah di atas meja yang menemukan berbagai macam alat penyiksaan dan bedah karena penasaran Edi browsing tentang alat-alat yang dilihat sangat jelas dari informasi bahwa alat-alat ini adalah alat penyiksaan yang dilakukan seorang di zaman dahulu untuk mengeksekusi orang lain Edi yang penasaran coba menebak apakah dahulunya rumah ini adalah lokasi penyiksaan atau pemiliknya adalah seorang yang memiliki kesukaan terhadap karya seni tinggi bisa jadi kulit pada lembaran kitab ini adalah kulit-kulit yang berasal dari tempat penyiksaan untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai disini sampai jumpa kembali di part berikutnya saya Mang Dayun pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!